Terima kasih Sesungguhnya atas kodrat dan irodatnya lah kita terpapah langkah berkah teriring panji hati yang sejati terpadu pandu kalbu yang tawadu hingga kita berusaha untuk senantiasa berada dalam naungan hidayah serta inayahnya Atas izinnya pagi ini kita berkumpul pada hari Sabtu 30 Maret 2019 Masehi bertepatan 23 Rojab 1440 Hijriah di Lanud Sulaiman Dalam acara pelatihan manasik haji yang diselenggarakan oleh PD Persistri Kabupaten Bandung Dengan mengambil tema melalui pelatihan manasik haji Persistri kita wujudkan pelaksanaan ibadah umat sesuai syariat Yang Alhamdulillah dengan jumlah peserta 8.363 Terima kasih kepada pimpinan cabang yang telah berhasil menggiring anggota dan calon anggota serta simpatisan untuk mengikuti pelatihan manasik haji Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pimpinan cabang terlebih dahulu kami dahulukan Yang kami hormati PP Persis Yang kami hormati Ketua PP Persistri beserta jajarannya Ibu Hajah Dokter Analia MPD Yang kami hormati Yang kami hormati Pimpinan wilayah Persistri Jawa Barat Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI beserta jajarannya Yang kami hormati para undangan Tamu undangan Dan yang kami banggakan Semua peserta Pelatihan manasik haji Baik para anggota Simpatisan Atau masyarakat luas Di seluruh pimpinan Cabang se-Kabupaten Bandung Hadirin di waktu iman yang berbahagia Ada sesuatu yang sangat menarik tentang umroh dan haji Ini bagian dari Tabsir Yang ini berita gembira Dari Rasulullah SAW Bahwasannya Buah amal dari melaksanakan umroh dan haji Adalah Menggugurkan dosa-dosa Dan menjanjikan surga yang sangat diidam-idamkan Maka sangat dipahami Ketika Orang yang akan berangkat Ibadah haji Dibanjiri doa-doa Baik keluarga Sahabat Dengan tulus Agar sehat Selamat Sesuai dengan doa Di akhir Perjalanan haji Yakni melontar jumroh akobah Membaca Allahu akbar Di setiap pelimparan Selesai itu berdoa Allahu maj'alhu Hajan mabruran Wadan ban mabfuro Untuk beribadah haji Dan menghasilkan haji yang mabrur Tentu tidak mudah Tapi harus ada bekal yang kuat Yaitu ketakwaan Maka Salah satu tujuan Diselenggarakan pelatihan Manasik haji adalah Untuk membekali anggota Dan calon anggota persistri Juga Masyarakat Agar melaksanakan Ibadah haji penuh dengan kesungguhan Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Dengan demikian Insya Allah Para jemaah haji akan mendapatkan haji yang mabrur Oleh karena itu Kami PD Persistri Kabupaten Bandung Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Yang telah mensusetkan pelatihan Yang telah mensusetkan pelatihan Manasik haji Persistri PD Persistri Kabupaten Bandung Terima kasih kepada PP Persis PP Persistri PW Persistri Jawa Barat PD Persistri Kabupaten Bandung Dan PC 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 Persis PC Persistri Kabupaten Bandung Pemuda Pemudi IPPK Himahimi Brigade Brigadis Sigak Sunset Atau Santri Sehat PPI 31 Banjaran Santri Siaga PPI Bojongbuah Terima kasih kepada para donatur Yang tidak disebutkan satu persatu Dan juga Pihak Lanud Sulaiman Yang telah Memfasilitasi tempat Termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Kami ucapkan terima kasih Ada pun biaya keseluruhan Dari infak anggota Dan simpatisan Seluruh pimpinan cabang Sekabupaten Bandung Dan kami juga Bekerja sama dengan BPR Amanah Robanya Demikian sambutan Atau laporan Bukan sambutan Bukan sambutan Laporan Penitia Pelatihan Mana Sikhaji PD Persisi Kabupaten Bandung Acara selanjutnya adalah Sambutan 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 yang pertama Dari PD Persisi Kabupaten Bandung Kepada Ibu Hajah Kokom Komalawati Dipersilahkan Alhamdulillah 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 Di pagi yang cerah ini Di pagi yang berbahagia ini Kita bisa berkumpul Di lapangan Auri Modeling Dalam rangka Untuk mengikuti Pelatihan Manasik Haji Persisri Untuk itu Kami ucapkan Terima kasih Kepada seluruh pihak Yang telah Bekerja sama Dengan baik Sehingga bisa Terselenggaranya Kegiatan ini Pertama-tama Kami ucapkan Terima kasih Kepada PP Persis Pimpinan Pusat Persatuan Islam Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri Alhamdulillah Yang hadir Ibu ketum Ibu ketua umumnya sendiri Berserta Bidgar hajumnya Terima kasih pula Kepada Ketua PW Persis Jawa Barat Alhamdulillah Ibu Hajah Ella Kamilawati Hadir di tengah-tengah kita Dan terima kasih pula Kepada Taskil PD Persis Kabupaten Bandung Yang selalu Memotivasi Dan mendukung Kegiatan kami PD Persis Dan terima kasih pula Kepada Seluruh Taskil PD Persis Kabupaten Bandung Dan seluruh Panetia Yang telah Bekerja keras Dan bekerja sama Sehingga bisa Terselenggaranya Kegiatan ini Tidak lupa Kami ucapkan Terima kasih Kepada Dan Lanud Sulaiman Yang telah Memberikan Fasilitas Lapangan ini Untuk dipakai Kegiatan Pelatihan Manasik Haji Persis Dan tidak lupa Kami ucapkan Terima kasih Kepada BKS WI Kabupaten Bandung Yang telah Berpartisipasi Untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Manasik Haji Terlebih Kami ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh PC Persisi Kabupaten Bandung Pimpinan Ranting Dan Pimpinan Jamaah Yang ada di Kabupaten Bandung Sebagai ujung tombak Di Jamiyah Yang telah Mengerahkan Pesertanya Sehingga Peserta pada Hari ini Diikuti oleh Kurang lebih 8.400 Dan peserta terbanyak Alhamdulillah Dari PC Persisri Bala Endah PC Persisri Banjaran PC Persisri Pak Mengpek PC Persisri Katapang Khususnya Untuk PC Persisri Bala Endah Walaupun Dalam Keadaan Banjir Malahan Barusan Kami Mendapatkan Informasi Ada Beberapa Peserta Walaupun Sudah Mendaptarkan Diri Tidak Bisa Mengikuti Karena Di Daerahnya Atau Di Tempatnya Dalam Keadaan Banjir Mudah-mudahan Amal Ibadah Perjuangan Dan Pengorbanan Kita Semua Perjuangan Dan Pengorbanan Ibu-ibu Mendapat Nilai Ibadah Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjadi Amal Soleh Ibu-ibu Yang Kami Banggakan Bapak-bapak Yang Kami Hormati Ibadah Haji Merupakan Satu rukun Atau Kewajiban Bagi Semua Umat Muslim Tentunya Ini Menjadikan Dambaan Harapan Cita-cita Semua Kaum Muslimin Namun Tidak Semua Umat Muslim Bisa Melaksanakannya Karena Kewajiban Ibadah Haji Hanya Untuk Yang Diberikan Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Melalui Pelatihan Manasik Haji Ini Yang Belum Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Bisa Menjadi Motivasi Untuk Segera Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Ketanah Suci Kemakah Al-Mukar Romah Dan Untuk Yang Telah Melaksanakan Ibadah Haji Mudah-mudahan Bisa Menjadikan Atau Bisa Menjadi Menjaga Kemabruran Haji Dan Bisa Menjalin Silaturahmi Dan Untuk Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji Insya Allah Nanti Akan Dibimbing Langsung Oleh Pembimbing Utama Mudah-mudahan Ini Menjadi Pembekalan Atau Ilmu Mudah-mudahan Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Yang Sesuai Yang Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Dalam tema Melalui Pelatihan Manasik Haji Persisri Kita Wujudkan Pelaksanaan Ibadah Haji Umat Sesuai Syariat Demikian Demikian Sambutan Sambutan Dari Kami Sekali Lagi Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Kalau Dalam Pelaksanaan Pelatihan Manasik Haji Banyak Kekurangan Kekurangan Sambutan Selanjutnya Yaitu Dari Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung Untuk Itu Kepada Yang Terhormat Dr. Andes Haji Hasim Suryadi Dipersilahkan Kekurangan indah Alhamdulillah Alhamdulillah pada saat ini di pagi hari yang serai ini kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul dalam satu acara yaitu pelatihan manasik haji yang diselenggarakan oleh PDP Persistri Kabupaten Bandung oleh kira-kira itu maka yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat persatuan Islam yang pada kesempatan ini diwakili oleh ketua bidgar haji dan umroh PP Persis Alustad Dokterandas Haji Anwaruddin MAG yang kedua ucapan terima kasih kepada pimpinan pusat Persistri yang pada kesempatan ini langsung oleh ketua umumnya hadir dan ini adalah merupakan kebanggaan kita bersama khususnya adalah PDP Persistri Kabupaten Bandung terima kasih kepada Ibu Haji Haji Huyuli kemudian kami ucapan terima kasih yaitu kepada pimpinan wilayah Persistri Jawa Barat yang pada kesempatan ini langsung oleh saya sendiri karena pada kesempatan ini saya jadi PYMT PYMT PW Persis Jawa Barat jadi jabatannya dua begitu lah biasa di Persis itu adalah kalau jabatan dengan jabatan itu subur dan makmur dengan jabatan insya Allah tidak akan ada proteksi insya Allah kemudian ucapkan terima kasih juga kepada yaitu pimpinan wilayah PYMT PYMT Jawa Barat pada kesempatan ini Ibu Haji hadir dan Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat selalu Ibu Haji agak lama gak pernah bertemu di PW Persis Jawa Barat ini Ibu Haji Alhamdulillah hadir sekarang udah kelihatan, insya Allah kita jihad lagi ke lapangan Ibu Haji kemudian sama terima kasih kepada Taskil PD Persis Kabupaten Bandung yang pada kesempatan ini adalah sebagian dan sekian pun juga adalah orang terlibat di dalamnya yaitu adalah untuk membantu terlaksananya yaitu pelatihan Masih Haji yang diselenggarakan oleh PD Persis di Kabupaten Bandung oleh itu ucapan terima kasih dari mulai dalam arti adalah ini yang jadi karom yang pertama sampai yang ke-8 itu ada terlibat semuanya yang dari Taskil PD Persis dan juga ada dari yang cabang yang pertama dari cabang adalah dari Bale Endah Ustadz Iman Adkiya kemudian langsung oleh ketua cabang yaitu Banyaran Bapak Haji Pandi ini yang dari cabang tergolong pada ketua kloter jadi ketua koter kemudian juga sebagiannya lagi adalah dari Taskil PD Persis Kabupaten Bandung terima kasih kepada Taskil PD Persis Kabupaten Bandung kemudian pun juga kami ucapkan terima kasih kepada yaitu semua yang tergabung pada Panitia Penyelenggara pelatihan Manasi Kaji PD Persis di Kabupaten Bandung dan kami mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Persis 3 ini adalah merupakan sebaik unggulan terima kasih atas segala yaitu kreatifitasnya kemudian keucapan terima kasih kepada pimpinan cabang sekabupaten Bandung pimpinan cabang Persis dan pimpinan cabang Persis 3 tepuk tangan untuk syuhurnya dengan keadaan segar dengan keadaan berjuga lancar kami merasa gembira dari PD Persis bahwa betul-betul adalah program yang dilaksanakan oleh PD Persis Kabupaten Bandung adalah untuk memberikan sebuah bukti nyata bahwa dengan mengikuti pelatihan Manasi Kaji ini adalah jadikan sebagai niat adalah untuk ibadah Hayatuna Kuluhaibadah kami hidup semuanya adalah untuk ibadah jadi jangan memiliki adalah niat bahwa pada kesempatan ini hanya main-main saja hanya botram saja jangan sampai ke situ tapi betul-betul kita mengikuti yaitu adalah tata cara Kaifiyah Manasi Kaji untuk yaitu pelaksanaan mudah-mudahan mudahan ada semua lembaga disini ada lembaga ada lembaga yang disebut adalah yaitu Brigade ada lembaga yaitu Sigab ada pun juga adalah yaitu lembaga PJU Kabupaten Bandung dan juga yaitu Amanah Robania yang kami lihat itu adalah semuanya lembaga-lembaga ada terkumpul di lapangan ini mudah-mudahan semakin maju dan semakin membuktikan kepada umat bahwa betul-betul Persis adalah bertujuan untuk berbuat yang paling baik Iwa Tuhiman itulah mungkin yang pada kesempatan ini kami bisa sampaikan terima kasih atas segala bantuan rojongan dan PD Persis menerojong membantu mendorong memotivasi supaya betul-betul terrealisasi apa yang diciptakan sebagai yaitu program unggulan PD Persis Tri Kabupaten Bandung sekian terima kasih selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan pusat Persistri kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Lia Yuliani MAG dipersilahkan Alhamdulillah yang kami hormati pimpinan pusat Persis yang kami cintai pimpinan pusat pimpinan wilayah Persistri Jawa Barat juga yang kami cintai dan kami banggakan PD Persistri Kabupaten Bandung yang kami banggakan PD Persis Kabupaten Bandung juga PC Persistri Sekabupaten Bandung beserta PR dan PJnya juga yang kami hormati para simpatisan dan undangan yang pada kesempatan pagi hari ini dapat berkenan hadir memenuhi undangan dari Panitia Pimpinan Daerah Persistri Kabupaten Bandung Bapak Ibu Rahim Allah tentu tak henti-hentinya kami memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allahu Rabbi bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahim di dalam program PD Persistri Kabupaten Bandung yaitu pelatihan Manasik Haji Sekabupaten Bandung untuk itu kami ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PD Persistri Kabupaten Bandung beserta PD Persis dan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu baik itu bagian otonom sigap brigade dan pihak lainnya tentunya mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan sehingga terselenggaranya acara ini senantiasa dicatat sebagai amalan solihan kami haturkan jazakumullahu khairan juga kepada para peserta atau jamaah Manasik Haji Sekabupaten Bandung kami ucapkan terima kasih dan juga semoga apa yang Ibu lakukan akan laksanakan dan telah Ibu Bapak persiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk dapat mengikuti pelatihan Manasik Haji ini mudah-mudahan ini menjadi catatan bahwa Bapak dan Ibu benar-benar mempunyai niat untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima yaitu adalah Ibadah Haji Bapak Ibu Rahim Assalamukumullah bagaimana kabarnya sehat-sehat Bu Alhamdulillah Nampak segar-segar nampak semangat-semangat Ibu dan Bapak akan melaksanakan pelatihan Manasik Haji ini pada pagi hari ini paling tidak ada tiga kenikmatan yang kita miliki yang pertama adalah kita masih diberikan jatah usia untuk dapat hadir di majlis ini yang kedua tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat wal-afiat dan yang terutama kita dapat berkumpul di sini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Artinya bahwa dengan kehendak Allah memberikan hidayah kepada kita semua maka kita dilapangkan hati untuk dapat menerima ajaran Islam yang diantaranya adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima Bapak dan Ibu Rahim Mekumullah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ibadah haji ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik waktunya tempatnya tata pelaksanaannya atau kaifiatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dinyatakan hudu'ani manasikakum Bapak dan Ibu Rahim Mekumullah kesempurnaan ibadah haji tentu ditunjang oleh ilmu agar sesuai dengan Quran dan Sunnah bekal daripada ibadah tentu harus dengan ilmu hadirin Rahim Mekumullah sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa PD Persistri Kabupaten Bandung senantiasa dua tahun sekali melaksanakan program manasik haji yang subhanallah pesertanya begitu banyak Bapak dan Ibu mengapa Bapak dan Ibu pada hari ini mau bercapek-capek mau meluangkan waktu moral maupun material untuk dapat mengikuti acara pelatihan manasik haji kalau bukan dorongan dari ketakwaan ini merupakan bagian daripada bekal kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat di dalam ibadah haji paling tidak ada dua tiga hal yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu Rahim Mekumullah sebagaimana yang dinyatakan bahwa laisalahu jazaun illa jannah bahwa pahala dari ibadah haji itu adalah surga Bapak dan Ibu mau ke surga Bapak dan Ibu mau ke surga harus ada bekal tentu disitu bekalnya adalah tentu ketakwaan bagaimana kita supaya mencapai ketakwaan tentu dengan amalan solihan yang pertama yang kedua adalah diampuninya dosa dengan ibadah haji itu adalah pertama diampuninya dosa yang kedua mendapatkan surganya yang diharapkan yang ketiga setelah diampuni dosa juga diberikannya surga dengan rahmat Allah Bapak dan Ibu Rohim akumullah tentu kita semua disini ingin supaya apa yang sudah dijanjikan itu kita mencapai kepadanya yaitu haji mabrur dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu hari ini adalah pelatihan jadikanlah motivasi dan bekal bahwa hari ini menancapkan niat sekuat-kuatnya untuk dapat melaksanakan ibadah haji pada waktu-waktu mendatang tentu hal ini ada yang tahun depan dan mungkin ada yang tahun depannya lagi karena memang keadaan atau kondisi keterbatasan dari peraturan-peraturan yang ada Bapak dan Ibu Rohim akumullah saya sedikit ingin menyampaikan bahwa rangkaian ibadah haji pertama adalah perjalanan ibadah haji setiap langkah itu akan menjadi catatan kebaikan dan setiap langkah akan menjadikan penghapus dari segala kesalahan atau dosa dengan kita wukufnya di Arofa bahwa kita akan dibersihkannya segala dosa-dosa Bapak dan Ibu adakah yang steril dengan dosa Bapak dan Ibu adakah yang steril dengan dosa tidak tidak ada semua kita berharap bahwa kita dihapuskan dosa-dosa kita kemudian dengan lempar jumrahnya maka itu merupakan simpanan pahala kemudian yang keempat adalah setiap kita tahalul ketika kita tahalul dan jatuhnya rambut maka setiap rambut itu akan bernilai kebaikan yang terakhir yaitu dengan kitanya tawaf dengan tawaf itu maka kita akan dikeluarkan atau dibersihkan dari dosa-dosa kita sebagaimana ketika kita lahir dari Ibu kita Ibu-ibu Bapak-Bapak Rahimah kumullah pada kesempatan ini yang terakhir saya ingin menitipkan bahwa mari kita luruskan niat kita bahwa kita ini akan melaksanakan ibadah sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua sebagaimana ibadah haji itu bukan hanya kaifiatnya saja yang Bapak dan Ibu pelajari tetapi lebih juga kepada faktor menjaga dari batalnya ibadah haji kita yaitu dengan cara mentaati apa yang sudah ditentukan dan juga menjaga hati serta lisan kita saya melihat di sini Bapak Ibu begitu semangat dan pada kesempatan hari ini luruskan niat dan taati apa yang sudah ditentukan oleh panitia mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kemudahan kelancaran kesehatan dan sukses untuk PD Persistri yang terakhir kali saya sampaikan di sini bahwa kalau tidak salah ini adalah tidak hanya anggota Persistri tetapi di sini juga ada simpatisan dan calon-calon anggota dalam kesempatan ini kami dari PP Persistri menyambut baik dan mengajak kepada ibu-ibu calon Persistri dan simpatisan mari bergabung dengan kami agar senantiasa ibadah kita terselamatkan dan kami imbau kepada Bapak dan Ibu barangkali Persistri di sini insya Allah PP Persistri pada tahun depan bulan Februari atau Maret akan melaksanakan program ibadah umroh bersama PP Persistri plus AXO jadi umroh plus AXO insya Allah pada bulan Februari dan Maret mari kepada ibu-ibu Persistri untuk bergabung dengan kami pada tahun depan insya Allah Allah menakdirkan pada bulan Februari akhir atau awal Maret demikian sambutan yang dapat saya sampaikan sekali lagi kami yang sekaligus akan membuka gelar pelatihan manasik manasik haji PD Persistri Kabupaten Bandung tahun 2019 untuk itu kepada yang kami hormati Al-Ustadz Haji Dr. Randes Anwaruddin MAG dipersilahkan Alhamdulillah wa syukru wa syukru ala ni'matillah wa syukru ala ilaha illallah wa syukru anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh yang kami hormati kalau lima menit saya menyebut yang terhormat saja sudah cukup yang terhormat ketua umum PP Persistri juga PP Persistri PD Persistri PC Persistri kemudian pimpinan jamaah sampai keranting tak lupa yang terhormat ketua PMT PP Persistri Jawa Barat PD Persist Kabupaten Bandung PC Persist seluruh Kabupaten Bandung dan pimpinan jamaah yang ada di Kabupaten Bandung yang saya cintai Alhamdulillah saya bisa sama-sama berada di Lanun Sulaiman ini untuk menyaksikan sekaligus membuka pelatihan manasik haji Persist punya moto menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah Bapak Ibu bagaimana nanti prakteknya menyelamatkan ibadah umat atau menyelamatkan umat dalam beribadah dalam hal ini peraksanaan ibadah umroh dan ibadah haji ikuti semua para pembimbing maka ketika Ibu Bapak semuanya mengikuti arahan pembimbing maka disitulah Ibu dan Bapak akan mendapatkan ilmu sebab ibadah harus semua berdasarkan ilmu tanpa ilmu akan menjadi sia-sia ibadah itu Bapak dan Ibu sekalian perlu saya sampaikan pada kesempatan ini jemaah haji calon jemaah haji yang tergabung dalam KBH Persis untuk tahun ini lebih daripada 600 jemaah haji kemudian jemaah umroh yang tergabung dalam PT Karya Imdak pada bulan Maret ini diberangkatkan sebanyak 700 jemaah umroh hanya bulan Maret ini belum setiap bulan memberangkatkan tidak kurang dari 2 bis jadi kalau Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ibadah haji silahkan ke pembimbingan daerah untuk mendaftarkan diri ke KBH Persis dan kemudian demikian juga untuk umrohnya silahkan ke pembimbingan daerah atau PD Persis Kepetan Bandung Bapak dan Ibu sekalian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah umroh dan haji itu saya sendiri ini sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan ibadah umroh ataupun haji makanya Bapak Ibu sekalian saat ini Ibu harus Bapak harus memiliki ilmu mula-mula Ibu Ibu bisa melaksanakan ibadah umroh itu mengawitan di mana tidak ada apa puas mula-mulah memiliki ibadah umroh memiliki ibadah umroh biasanya ayah di yalam-lam atawati kornul manajil oke kru pesawat bakal ngewartosan didi sama para pembimbing bakal ngewartosan iya yalam-lam iya kornul manajil upamitos didinya naon nukedah diucapkan ibadah umroh ibadah umroh ibadah umroh bapak-bapak sudah harus memakai pakaian ikhram lanjut didinya talbiah bisa talbiah coba talbiah semuanya iya penting ah tegas adeana juga nunggu sarah rapawai apa atas apa bu alhamdulillah jalan terus kita mulai nanti masuk ke masjid untuk melaksanakan ibadah umroh lebat ke masjid masjadok beres berarti sok ke masjid nanti bisa tarah ke masjid begitu melihat kaabah masuk ke masjid melihat kaabah apa bacaannya apa belah dil belah dil belah ditubah duka tirinya terus tawaf mulai dari neon hejo simetris dengan ajar aswan kita mulai dengan membaca bismillah bismillah hirwati hasanah wakhinah adebanar seberang kali sekali terus tetek itu tujuh kuriling selesai dari situ selesai masuk ke makom ibrahim apa yang dibaca di makom ibrahim teras sholat dua rokat rokat kehiji al-fatihah dengan al-kapirut rokat kedua al-fatihah sarang al-ikhlas lain kulhu atau terus tidinya orang beres macana kudusir kudus jahar jahar sedayana padanya dipraktikkan mah jadi ilmu sabab ibadah makudu pakai ilmu sedayana oke terus tidinya balik dah kakhajar aswan bismillah hirwati menuju sopa di sopa orang macak apal apal beres apal apal sakit weng ates wung kua iya mah iya maka ates wung sebab saya yang bertanggung jawab bu kalau tidak tidak mengetes berarti saya tidak bertanggung jawab ternyata ibu ibu dan bapak telah apal nuta apal bawa bu kuna apalkan sorangan bapak ibu sekalian saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah persisi keputinan bandung semua kerjasama kerja keras antara persisi dengan persis ini melahirkan sesuatu yang luar biasa tahun lalu dua tahun yang lalu di jalak harupat sejumlah 7000 lebih sekarang dua tahun kemudian yang hari ini diikuti dengan 8.363 tiga jemaah dah saat sekali tepuk tangan tepuk tangan takbir dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka pelaksanaan peragama nasiq haji pada persis istri kabupaten bandung secara resmi dibuka terima kasih terima kasih kepada yang terhormat Ustaz Haji Dr. Anas Anwaruddin MAG yang telah membuka acara gelar pelatihan manasik haji PD Persisi Kabupaten Bandung tapi sebelum acara tersebut acara yang keempat adalah penyerahan penghargaan kepada PC yang pesertanya terbanyak untuk itu kepada PC Persistri Bale Endah sebagai peserta terbanyak yaitu 1.383 orang dipersilahkan lalu PC Persistri Banjaran sebagai peserta terbanyak dengan jumlah peserta 1.008 orang tepuk tangan silahkan Ibu dan selanjutnya peserta terbanyak ketiga adalah PC Pamengpek pesertanya 783 orang yang pertama PC Bale Endah PC Banjaran PC Pamengpek dipersilahkan perwakilan atau ketua PC-nya dan juga kami akan menyerahkan cinderamata kepada PC-PC seluruh Kabupaten Bandung yang ikut serta dan akan diwakili oleh PC Persistri Katapang karena sebagai peserta keempat terbanyak oleh karena itu kami mohon kepada PC Persistri Katapang untuk menerima cinderamata dari PD Persistri Kabupaten Bandung sebagai perwakilan PC-PC yang lainnya kepada Ibu Ketua Umum Ibu Doktoranda Lia Yuliani MAG juga kepada Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI dan kepada Ibu Hajah Kokom Komalawati lalu Ibu Ketua Panitia Ibu Hajah Siti Rokayah untuk menyerahkan masing-masing Ibu Ketum kepada PC Balai Endah Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI dari PW Persistri Jawa Barat kepada PC Banjaran lalu Ibu Hajah Kokom Komalawati Ketua PD Persistri Kabupaten Bandung kepada PC Pak Mengpek dan selanjutnya Ibu Ketua Panitia yaitu Ibu Hajah Siti Rokayah SPDI kepada PC Katapang Katapang Alhamdulillah acara yang kelima adalah acara inti Yaitu acara gelar pelatihan Manasik Haji Dengan pembimbing utama Al-Ustaz Haji Muhammad Durdin Untuk kloter pertama, pembimbing kloternya adalah Al-Ustaz Haji Iman Adkiya Kloter 2, Ustaz Haji Depandi Kloter 3, Ustaz Haji Andwar Gozali Kloter 4, Ustaz Haji Haidar Kloter 5, Ustaz Haji Dadang Jamaludin Kloter 6, Ustaz Haji Deddy Setiadi Kloter 7, Ustaz Haji Hamdan Dan kloter 8, Ustaz Haji Asep Kurnia Oleh karena itu, kami persilahkan Ustaz Nurdin, enggak bimbing Anda pada angka saya? Juga Ustaz Muhammad Durdin, Ustaz Haji Muhammad Durdin Akan membimbing kepada calon Jemaah Haji KBIH Persis Tahun Keberangkatan 2019, 2020, dan 2021 Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Hajah Intan Untuk memandu dan Ibu Hajah Tin Sumartini Sekali lagi, mohon nanti dalam prakteknya Ibu Bapak sabar, tidak tergesa-gesa Tidak saling susul-menyusul Ini tartib saja Nanti ada durasi waktu Antara rombongan atau kloter 1 Dan kloter berikutnya Kemudian perlu diingatkan kembali Itu ikuti saja kloter yang pertama Yang kemudian kloter utama Yang kemudian kloter pertama Dan selanjutnya Kemudian perlu juga diingat bahwa Dalam prakteknya adalah Untuk tawab Untuk tawab kudum Tiga putaran Untuk sa'i satu balikan Kemudian tawab ipados satu putaran Kemudian terakhir wadak pun itu satu putaran Nanti mengikuti rutinnya Pembimbing utama Kemudian kloter satu dan berikutnya Jadi mohon dalam prakteknya Setiap kloter itu tidak saling susul-menyusul Intinya tiap kloter nanti kumpul Harus kumpul di Aropah bersama-sama Jadi satu kloter itu kumpul di Aropah Untuk mengikuti hutbah Aropah Itu diantaranya yang harus diperhatikan Kemudian setelah umroh Ini tidak langsung ke maktab Tapi setelah selesai umroh Oleh kloter pertam Oleh kloter Oleh ketua kloter Itu langsung melaksanakan haji Sekali lagi Setelah umroh Ini tidak ke maktab Tapi langsung melaksanakan ibadah haji Nah kemudian kita akan mulai Dan untuk seluruhnya Ini digambarkan sebagai mikot Kornel Manazil Dan silahkan mulai bertalbiah Labbaik Allahumma Umrotan Ya dipimpin oleh Ibu Mangat Jadi Ibu Bapak silahkan mulai Untuk melaksanakan Ihlal Umroh Labbaik Allahumma Umrotan Ustaz nanti dulu Ini mohon maaf Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu sekalian Mohon agar kegiatan ini bisa berjalan Sesuai dengan yang kita harapkan Mohon Bapak Ibu sekalian Mengikuti instruksi yang diberikan Oleh kami dari PDP Sistri Kabupaten Bandung Insya Allah nanti Untuk memulai kegiatan ini Akan kami serahkan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Nurdin Yang nanti akan memimpin kegiatan ini Kita nanti mulai Kita mulai dulu dengan persiapan Dimulai dengan pemanggilan tiap kloter Kami panggil dulu yang pertama Akan masuk ke jalur asfal ini adalah Para jamah calon jamah haji Tahun 2019, 2020, dan 2021 Mohon untuk bisa diberikan jalannya terlebih dahulu Dan berbaris di depan Dan untuk kloter yang lain Tidak ada dulu yang berdiri Silahkan Bapak Ibu duduk dulu yang nyaman Di tendanya masing-masing Kami setelah instruksi dari kami Baru Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini Silahkan berdiri dulu Ibu Nah berbaris disitu dulu Silahkan Baik Selanjutnya Kami panggilkan Kloter 1 Al-Ustadz Haji Iman Adqiyah Untuk menjadi pembimbing kloternya Silahkan untuk Memberiskan terlebih dahulu Para peserta dari Kloter 1 Yaitu pimpinan cabang Persistri Bale Enda Dengan jumlah peserta Seratus Seribu Mohon maaf Seribu Tiga ratus Delapan puluh tiga Ini adalah jumlah peserta terbanyak Di PD Persistri Kabupaten Bandu Mohon nanti setelah ini Jamaah-jamaah yang ada di Kloter 1 Untuk bisa mengikuti Rombongan Atau Rombongan atau barisan yang ada di depan Sehingga semua masuk ke lapangan Dalam kondisi yang tertib Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pembimbing utama kita Yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Nurdin Mohon untuk bisa memikirkan bahwa Bukan cepatnya Bukan ingin saling menyusulnya Tetapi yang paling penting adalah tertib Kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Nurdin Ya ini disini Langsung Ini menggunakan pengeras suara yang saya saja Untuk kloter pertama yaitu Para calon jemaah haji tahun 2019, 2020, 2021 ini Akan langsung mendapat bimbingan dari pembimbing utama kita Dan kita mulai kegiatan pelatihan manasik haji ini dengan dipimpin langsung oleh pembimbing utama kita untuk membacakan ihlal, ihrom, umrah Para peserta Supaya kita tidak terlalu siang Maka kita gambarkan Kita sudah masuk ke area mikot Dan kita mulai bersama-sama membaca talbiah ihrom Silakan Labbaik Allahumma Umratan Ulangi Labbaik Allahumma Umratan Dan dilanjutkan dengan talbiah Labbaik Allahumma Umratan Labbaik Allahumma Umratan 1. Sara kalapa Labbaik Innal hamda Walni'net Halaka wal-muq Labbaik Allahumma Umratan Labbaik Allahumma Umratan Innal hamda Walni'net Halaka wal-muq Labbaik Allahumma Umratan labaiq Allahumma labaiq diikuti semua labaiq Allahumma labaiq silakan semua peserta dari untungan Tuhan hajid tahun 2019 2020 dan 2021 silakan para pembimbing kloter untuk langsung pembimbing dimulai dari kloter pertama kami persilapan al-ustad Haji Iman Adqiyah memimpin rombongan dari kloter satu PCPR Sistri Belenda Allahumma labaiq labaiq la sharika laka labaiq innal hamda wa ni'mata laka walmuq la sharika labaiq Allahumma labaiq labaiq la sharika laka labaiq innal hamda wa ni'mata laka walmuq la sharika labaiq Allahumma labaiq labaiq la sharika laka labaiq innal hamda wa ni'mata laka walmuq la sharika labaiq Allahumma labaiq labaiq silakan jamaah yang membacakan talbiahnya sehingga instruksi dari para karom bisa kedengaran silakan jangan mengandalkan dari eh podium silakan ibu-ibu membaca talbiah sendiri sehingga instruksi dari karom dan karu bisa kedengaran mohon diperhatikan ibu-ibu sekalian tiap titik nanti semua kegiatan pelaksanaan ibadah yang harus dilaksanakan mohon diperhatikan prinsipnya sekali lagi tidak eh tergesa-gesa tetapi tertib silakan bacakan talbiahnya bersama-sama tidak usah mengikuti instruksi dari podium supaya instruksi dari para pembimbing dan karunya kedengaran silakan Terima kasih Silahkan Bu Hajitin 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 Silahkan Bu Hajitu La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la shari kalaka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal muq La shari kalak Labbaik la shari kalak labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal muq La shari kalak Labbaik la shari kalak labbaik Innal hamda Wa ni'mata laka wal muq La shari kalak Pada seluruh jamaah mohon diperhatikan Pintu masuk Masjidil Haram Itu masih tetap di depan Ini hanya untuk Memperlihatkan dimana pintu masuk Masjidil Haram Kemudian mohon diperhatikan Di sudut Hajar Aswad Ada bendera hijau Nah itulah di sudut Hajar Aswad Bendera hijau yang persis Barisan yang paling banyak Mohon ini delapan Jadi tidak terlalu banyak Sehingga nanti di dalam perjalanan ibadah Bapak Ibu merasa nyaman Tidak merasa berdesak-desakan Ini yang bagus ini Kelompoknya bertiga Barisnya tertib saja Bu Supaya dalam pelaksanaan kegiatan ini Bisa berjalan dengan nyaman Setelah nanti kloter satu masuk Nanti mohon bersiap-siap Untuk memahami tentang masalah pelaksanaan Daripada ibadah haji sendiri Kemudian dipraktekan dalam praktek Kenyataan di lapangan Sehingga jangan terjadi Adalah kontradiktif Antara teoritis Yaitu adalah dengan Yaitu pelaksanaannya Mudah-mudahan Dalam kesempatan ini Adalah merupakan Kesempatan yang terlalu baik Dan kesempatan ini Al-Murah akan jadikan sebagai momentum Yaitu untuk Yaitu adalah Meningkatkan Yaitu Silakan ibu-ibu bertalbiah sendiri Sehingga Instruksi dari para pembimbing Dan karunya bisa kedengaran Jangan selalu menunggu Talbiah yang nanti disampaikan dari podium Alhamdulillah Kami PD Persisi Kabupaten Bandung Bisa melaksanakan Kegiatan pelatihan Masih haji ini sebagai Program unggulan Untuk PD Persisi Kabupaten Bandung Yaitu dilaksanakan Tiap dua tahun sekali Kesan dari kami PD Persisi Kabupaten Bandung Mungkin ini Menjadi kebanggaan Untuk kami Khususnya mungkin Bidgar Hajum PD Persisi Kabupaten Bandung Karena Ini program Dari Bidgar Hajum PD Persisi Kabupaten Bandung Kesan dari kami juga Yaitu Alhamdulillah Ini mungkin Menjadikan ajang Silaturahmi Sekaligus Menambah ilmu dan wawasan Mengenai pelatihan Manasik haji Mudah-mudahan Dengan penyelenggaraan Pelatihan manasik haji ini Bisa menambah Bisa menambah Wawasan Mengenai ilmu Tentang Pelaksanaan Manasik haji Yang sesuai Syariat Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Walehi Wasallam Dan juga Ini menjadikan motivasi Untuk kami Pelaksanaan Kedepan Mudah-mudahan Pelaksanaan Pelatihan Manasik haji ini Bisa Berjalan Sesuai Yang di Yang diharapkan Pohon karom Dari Banjaran Lihat Pohon persiapan Ini Dari Banjaran Lihat Barisan Dibawa dulu Kesebelah sana Ustadz Sehingga Di dalam Membariskan Tidak Merasa kesulitan Barisan Berbaris Berurutan Nanti Di Urutan Panggilan Yang diintruksikan Oleh Pembimbing Kloter Dan Para karom Ditinggali Dina Youtube Di Medsos Silahkan Sambil langsung Terus Bertalbiah Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Shariqa Laka Labbaik Innal Hamda Wann Niamat Laka Walmuk La Shariqa Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Shariqa Labbaik Innal Hamda Silahkan Kloter 2 Kloter 2 Bersiap Siap Sebelum Nanti Dari Kloter 2 Ini Masuk Lapan Para Pembimbing Karom Masing-masing Silahkan Untuk bersiap-siap Dan karu Sambil Membacakan Talbiah Bersama-sama Tidak Berhenti Setelah Kita Membacakan Ihlal Ihram Umroh Kita Terus Membacakan Talbiah Bersama-sama Silahkan Bacakan Untuk Kloter Yang Kedua Ini Bersama-sama Para Pembimbing Karom Mohon maaf Karom Silahkan Introduksikan Seluruh Jamahnya Untuk Membacakan Talbiah Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Bismillahirrahmanirrahim Kami dari PW Persisi Jawa Barat Tentu Yang pertama Merasa Sangat Berbangga Hati Karena PD Persistri Kabupaten Bandung Sudah Berhasil Menggiring Umatnya Dari Anggota Kemudian Simpatisan Untuk Mengikuti Pegelaran Manasik Haji Dan Tentu Bagi kami Di PW Persisi Jawa Barat Ini merupakan Ranking Pertama Karena Kalau di PD-PD Yang lain Belum Mampu Untuk Menghadirkan Para Anggota Atau Simpatisan Sebanyak Ini Tentunya Kami Memberi Apresiasi Yang Sangat Besar Dan Mudah-mudahan PD Persisi Kabupaten Bandung Tetap Maju Tetap Menjadi Usuatun Hasana Bagi PD-PD Yang Lainnya Dan Untuk Ibu Ketua Sekarang Hadir Disini Ibu Ketua PD Persistri Kabupaten Bandung Ibu Haji Kokom Selamat Atas Keberhasilannya Dan Mudah-mudahan Tentunya Jadi Barokah Dan Kemudian Jadi Usuah Asana Bagi Yang Lainnya Terima Kasih Bagi Labai Kami dari Pimpinan Daerah Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung Merasa Sangat Bangga Bahkan Mungkin Kami Agak sedikit malu ya dengan emak-emak yang begitu semangat melaksanakan Manasik Haji ini mudah-mudahan acara ini yang kami menjadi bagian dari acara ini menjadi gambaran dan memicu motivasi, mudah-mudahan Manasik Haji ke depan bukan hanya Bapak Persis saja bukan Ibu-Ibu Persistri saja ayo pemuda orang Manasik Haji mudah-mudahan ini menjadi salah satu step atau langkah supaya kita dibukakan peluang oleh Allah SWT untuk bisa menjadi temu Allah di suatu saat yang akan datang nanti silahkan kepada ketua pemiting kloter 2 Ustadz Haji Depandi kami persilakan untuk mulai memasuki arena Manasik Haji diikuti oleh seluruh rombongan dari PCPRC Benjara karena ini sukses dan mudah-mudahan salah satunya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjadi Allah yang sebenarnya terima kasih salam warahmatullah warahmatullah terima kasih telah-mudahan 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 Innal hamda wa ni'ma talaka wal mut la syarikalat ya selanjutnya teruskan kepada seluruh peserta bahwa kegiatan manasik haji persistri ini dapat ditonton secara live di facebook di persistri channel silahkan bapak ibu sekalian yang ingin nanti melihat kegiatan pelaksanaan manasik haji ini bisa lihat di facebook di persistri channel alhamdulillah ini masuk rombongan kloter yang kedua dari pc persistri banjaran dengan seragam yang cukup kompak seluruhnya memakai kerudung pink di youtube juga bisa di youtube ya kemudian di facebook di youtube dan di facebook jadi bisa dilihat kegiatan manasik haji ini bisa dilihat di persistri channel baik itu di facebook maupun di youtube secara live hari ini pun saat ini pun ini sedang berlangsung live jadi nanti ibu-ibu yang belum masuk ke area bisa melihat kegiatan ini di handphone masing-masing oke jangan lupa subscribe-nya subscribe untuk persistri channel dan loncengnya nanti sehingga persistri channel bisa diakses oleh seluruh anggota calon anggota dan simpatisan persis di kabupaten bandung labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muq la sharika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muq la sharika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muq la sharika laka labbaik Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal muq La sharika laka Labbaika Allahuma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal muq La sharika laka Labbaika la sharika laka labbaik Innal hamda Bapak ibu sekalian mohon diperhatikan Untuk kebersihan jangan ada yang meninggalkan sampah Di tempat duduknya masing-masing Jadi setelah bapak ibu duduk Dan nanti akan meninggalkan area manasik ini Mohon sampahnya dikumpulkan di kantong plastik sampahnya masing-masing Nanti dikumpulkan di satu titik Agar nanti dari pihak kebersihan tidak kesulitan Selanjutnya Kami informasikan juga bahwa di area manasik ini ada beberapa titik toilet yang bisa bapak ibu gunakan Yaitu yang pertama di sebelah kanan gedung notopanji yang ada di belakang tenda maktab Yaitu toilet yang disediakan Berupa mobil toilet kemudian untuk di sebelah kiri ada sekitar 10 toilet yang bisa digunakan oleh bapak ibu sekalian Manakah bapak ibu berkeinginan untuk ke belakang atau ke toilet Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Innal hamda Walni amatala Walni amatala La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La shari kalaka Labbaik Innal hamda Walni amatala Walmu La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La shari kalak Labbaik Innal hamda Walni amatala Walmu La shari kalak Terus bertambah ya bapak ibu sekalian Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La shari kalak Labbaik Innal hamda Walni amatala Walni amatala La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La shari kalak Labbaik Innal hamda Walni amatala Walmu La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik 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 Innal hamda Walni amatala Walmu La shari kalak Labbaik Allahumma labbaik 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 La shari kalak Labbaik Innal hamda Kami ingatkan kembali kepada seluruh Bapak Bapak ibu peserta pelatihan manasik haji ini Mohon nanti diperhatikan setelah Bapak ibu Duduk dan kemudian Bapak ibu beranjak untuk masuk ke arena Sampah untuk tidak ditinggalkan di tempat duduknya Mohon nanti dimasukkan ke kantong-kantong sampah Nanti ada beberapa petugas yang sudah siap Silahkan nanti ibu langsung masukkan sampahnya ke kantong sampah yang sudah siap